Selamat jumpa dalam program parenting online. Happy parenting, karena parenting itu harusnya happy, maksud parenting stres. Kalau parenting bikin stres, padahal parenting itu kan kita lakukan selamanya, sampai anak menikah. Kalau anak belum menikah, berarti parentingnya belum selesai. Maka namanya happy parenting. Sebelum mulai, saya kenalkan dulu keluarga saya. Ini fotonya masih agak baru, di mana anak saya nomor satu sudah menikah, dan ini mantu saya, ini istri saya, ini saya, ini anak nomor dua, yang paling ujung, yang orang bilang kayak saya, sampai ngelukis juga kayak saya, suka panjat tebing, panjat gunung, dan segala macam. Ini waktu foto di Bali, waktu anak saya bukan pre-wed, karena kena COVID, maka after-wed. Tapi waktu after-wedding foto seri, saya sama istri ikut foto-foto juga, sampai tukang fotonya bingung, ini yang nikah yang mana. Oke, kita hidup di zaman yang berubahnya luar biasa. Saya masih nemui televisi hitam putih, yang bulat, yang ngendut. Sekarang sudah ini semuanya bisa di satu alat yang namanya handphone kita, sudah bisa jadi kamera, jadi laptop, jadi televisi, jadi radio. Oke, saya juga mau dengan cerita memperkenalkan, ini anak saya pertama, dia tahun 2017 sudah lulus kuliah, jadi sekarang sudah bekerja itu sepanjang 6 tahun. Malah sudah punya cucu saya dari anak ini, dia sudah beli apartemen, dan dia sudah keliling 40 negara, setelah dia lulus bekerja, itu menjadi konsultan. Pertama, ini masih file, waktu dia di trend watching, sekarang sudah pindah ke perusahaan yang lain, dibajak lagi. Tapi anak ini dari kelas 1 SD, ranking 1 sampai 3 SMP, menang Asian Scholarship, lalu biasiswa 4 tahun, diperpanjang 4 tahun lagi, sekolah gratis, dulu biasiswa, asrama gratis, malah tiap bulan dibayar $1.200 selama 8 tahun. Ini anak pertama memang melankolik dan perfeksionis. Ini nomor 2 yang saya ceritakan, kelas 1 SD, tidak naik kelas, saya datang ke sekolah, akhirnya naik bersyarat, karena main game, waktu itu game-nya masih pakai komputer, jadi dipanggil, tidak nolah, tidak ada kontak mata. Jadi, waktu dia kelas 2 SD, naik kelas 2 SD, gurunya bilang begini, Pak Jarot, ini anak saya naikkan, karena ternyata sebenarnya pinter. Tapi tolong ya Pak, ya di lesin nulis. Nanti kalau kelas 2 SD tidak nulis, ya saya balikkan ke kelas 1 lagi. Itu 2.000, anak pertama lahir, lalu 95, anak kedua ini 95, berarti tambah 6 tahun 2001-an. Itu berarti kisah 2001-2002, kira-kira. Padahal saya sudah nulis buku 98. Selama 3 tahun sudah seminar parenting di mana-mana. Lalu gimana kalau tahun 95 saya buka sekolah, Happy Holy Pit. Karena punya sekolahan, ya mulai seminar parenting. Tapi tahun 2000 saja, sudah saya punya 9-10 cabang sekolahan. Bisa dibayangin, anak Pak Jarot yang nulis buku parenting, kemarin seminar di sini loh. Ternyata nggak naik kelas. Turun lagi. Bisa dibayangin betapa stres saya waktu itu. Mending saya pedagang atau tukang mabuk, anaknya nggak naik, ya dimaklumi gitu ya. Apalagi waktu itu orang kenal saya, Pak Pendeta, punya sekolah Happy Holy Pit, nulis buku parenting, bukunya di Gramedia itu loh. Yang judulnya Anak Cerdas, anaknya nggak naik. Itu apa nggak malah petaka, saudara? Ya aduh, bagaimana ini caranya anak saya bisa naik. Singkat cerita, itulah saya ketemu Bu Herianti sebagai pasien. Ini nanti salah satu yang ngajar saudara yang tadi kenalan Ibu Herianti, itu saya dulu pasiennya beliau. Itulah perjalanan kehidupan. Tapi waktu itu saya sudah ngajar parenting di mana-mana. Udah seminar di mana-mana juga. Kalau seminar di Bogor, kalau itu pas di gereja, ya Bu Herianti duduk dengerin saya. Makanya waktu saya pergi ke tempat konselornya, konselingnya, saya bilang sama istri, jangan di Jakarta, kita ini dikenal di Jakarta, cari konselor luar kota, dapet nama Bu Herianti. Saya bilang jangan di kantornya, nanti masuk kita ngantri di tempat antrian. Halo Pak Jarot, halo, kok pasien juga? Saya kemarin ikut seminarnya Pak Jarot. Akhirnya saya bilang sama istri, janjian di rumahnya aja. Janjian di rumahnya. Wah, halo Pak Jarot, iya gitu. Makasih sudah mau ke rumah saya. Iya Bu, saya mau. ada masalah gitu. Pak, saya juga pengagum Bapak lo. Saya sudah baca bukunya Bapak gitu. Buku yang mana Bu? Buku parenting. konsulornya sudah baca buku parenting saya. Sekarang saya datang. Anak bermasalah gitu ya. Nah, oke, selanjutkan lagi. Singkat cerita aja, nanti selama 10 sesi, Anda akan dengar ceritanya berkelanjutan. Bagaimana anak yang tadinya hampir nggak naik kelas ini, akhirnya pada waktu dia masih kelas 2 SMP, bertanding dengan ratusan anak kelas 3 SMP, dia nomor 1 terbaik nilainya, padahal dia kelas 2 SMP. Yang lain, pes itu 3 SMP. Maka dia berangkat ke Singapura, nyusul kakaknya, Asian scholarship juga, aktif di musikal, drama musikal nuansa juga, sudah pandai bergaul. Singkat cerita, juga dia sudah lulus 2019 yang lalu, sekarang sudah bekerja 4 tahun, sudah pindah 2 kali pekerjaan, dengan karir yang luar biasa juga. Nomor 3 yang lebih seru, di mana istri saya dibikin nangis-nangis, karena dia memberontak kepada istri saya, maki-maki gurunya, kepala sekolahnya dilabrak, bukan dilabrak lagi, dengan kata-kata kotor, betul-betul disumpah serapai. Ada keuntungannya adalah, anak saya 3 itu, satu wajahnya campuran, dua kayak istri, nomor 3 ini di sekolah pun nggak tahu, kalau nomor 3 itu adik 2 kakaknya. Karena kakaknya kan pinter, menang asian sekolah sif, lalu yang begini, buantain gurunya, gurunya dimaki-maki, segala macam pokoknya. Sehingga waktu itu saya punya doa gini, Tuhan jangan sampai sekolah tahu, kalau itu anak saya ya Tuhan tolong, tolong Tuhan jaga. Itu doa saya. Kalau tahu malah petaka lagi. Istri saya nangis-nangis, aduh istri saya sampai nangis-nangis. Waduh, ini nggak selesai. Macem-macem deh pemberontakan masa remajanya, aduh berat banget ya. Tapi ya singkat cerita, kuliah selesai, bahkan kuliahnya SMP-SMA 4 tahun, maka waktu kakaknya selesai kuliah, dia selesai juga. Padahal dia umurnya sama kakaknya kan, yang dengan anak-anak yang pertama beda 4 tahun. Kita sekilas dulu aja, di zaman ini nih, didik anak itu susah. Apalagi ini beberapa teman di sini, ada peserta, yang kalau saya ke Australia, ke Sydney, wah ini dia bisa diantar pergi ke sana kemari, diajak makan sama Pak David Hadi. Ini kalau yang teman-teman yang dari luar negeri, masalahnya lebih berat lagi, karena anaknya lahir di sana, dengan budaya sana. Misalnya mereka umur 22 tahun, sudah say goodbye sama orang tuanya, putuskan HP-nya, mah bukan minta izin, aku mau keluar dari rumah ini, nokos, mah aku mau nikah. Nggak ada permintaan izin lagi, pemberitahuan. Wah ini kita menghadapi gap generasinya, waduh udah parah sekali. Jauh lebih berat tantangannya. Nanti kita selesaikan semuanya. Anak yang sekeluarga merantau ke luar negeri bermasalah, atau yang anaknya sekolah di luar negeri, kayak saya pun, ya kita mencubai hal seperti itu. Karena kalau anaknya sekolah di luar negeri, nanti balik ke Indonesia, lalu bapak ibu ngajak anak, yuk nak kita pergi ke mal ya, makan malam hari ini. Anak bisa menjawab loh, kita tidak punya janji, jadi nggak bisa orang tua ngajak begitu saja. Jadi anak-anak sekarang diajarkan hak asasi, humanisme, jadi mereka punya pendirian, mau mencintai laki-laki sama laki-laki, apa salahnya? Kami nggak nyontek, kami nggak nipu, kami nggak bohong, kami bayar pajak, kami saling mencintai, kami nggak ganggu orang lain. Jadi anak sekarang memang permasalahannya berbeda sekali di usia berapa mereka. Tapi saya mulai dengan usia dini dulu, di mana anak sama sekarang aja udah pinter-pinter banget. Jadi kalau zaman sekarang ini, bapak ibu ngomong sama bapak ibu yang lain, eh anakku 5 tahun udah bisa begini. Ya, jagakan ibu 5 tahun, anak saya 4 tahun aja bisa begini. Ya, apalagi cucu saya 2 tahun bisa begini. kita begitu membanggakan anak kita. Pakas IPR ya. Pakas IPR ya. Coba sekali-sekali nguping mereka berbicara. Anak kecil sama anak kecil berbicara. Eh, tahu nggak? Papaku itu nggak bisa apa-apa. Wih, apalagi mamaku juga nggak bisa apa-apa. Jadi anak sekarang itu berbicara satu sama yang lain, membicarakan, maaf dia, ketidaktauannya, kalau dengan yang kasar, kegoblokan orang tuanya. Makanya anak SMP sekarang, ah, males lah ngomong sama papa-mamah, mau ngambil jurusan apa, mau kerja apa, cita-cita apa. Memangnya mereka tahu makhluk hidup itu untuk, kalau saya ngajak bicara begini, ah, pasti nggak tahu lah. Jadi anak sekarang itu males bicara sama orang tua. Karena mereka dari kecil aja, kalau dulu ya, ini balik lagi saya, sebalik ke saya lagi cerita lagi. Saya dulu waktu kecil punya mainan. Mainan saya rusak. Saya cari ayah saya. Bapak, mainan saya rusak. Dibetulkan. Makasih, Bapak pinter. Sekarang Bapak Ibu punya gadget, punya laptop, aplikasi, segala macam bermasalah. Cari anaknya. Lalu anaknya betulkan. Gimana sih, Mak, nak, caranya? Sudah, kalau ada masalah hubungi aku makhluk. Jadi anak sekarang punya pengalaman. Tua makhluk hidup itu, sisa-sisa dinosaurus yang masih tersisa di muka bumi ini, yang mungkin sebentar lagi akan turnah. Mereka menganggap kita ini makhluk yang kayak nggak ngerti apa-apa. Jadi mereka males bicara sama kita, dan juga tidak hormat. Karena mereka dari kecil sudah pegang gadget, biasa multi-talent, multi-tasking. Mereka bisa dengerin YouTube, mereka dengerin musik, sambil belajar. Jadi jangan dimarahi kalau mereka sambil-sambil. Yuk, nak, kita pergi. Mereka masih aksi dengan gadgetnya. Jangan dimarahi. Ketika ibu berbicara, mau kemana, mau kemana, mau kemana, mereka kayaknya aksi dengan gadgetnya. Tapi adalah itu dia sedang cari rute map-nya, sedang pesen grab-nya. Mereka kalau misalnya di luar negeri pakai bus, mereka lagi tanya dengan gadgetnya yang smartphone itu, yang smart, yang pinter, bahwa busnya akan datang tiga menit lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak sibuk untuk urusan lain. Jadi ketika kita mau pergi, tukuh sebentar. Sebentar-sebentar. Kita marah. Padahal dia sebenarnya sambil, dia mampu mendengarkan perintah kita, sambil melakukan apa yang memang betul-betul diperlukan. Waduh, emang, ya emang, kita akan lari. Dua jam lagi, dua menit lagi busnya sampai. Bus apa? Ya bus yang akan membawa kita ke tempat yang mama mau pergi itu. Ternyata dia kayaknya pegang gadget, taunya dia melihat bus nomor berapa, rute berapa, di jalan ini yang di blok berapa, haltanya di mana, dia sudah tahu semuanya dalam waktu satu-dua menit. Kalau kita dibawa ke sana, dan kita naik bus tepat waktu dengan biaya yang murah, bukan naik taksi. Saya mungkin ke Hongkong sudah lima, enam kali. Saya bawa anak saya, waktu itu masih SD, belum pernah ke Hongkong. Itu anak saya yang pimpin saya di Hongkong. naik bus nomor berapa, berhentinya di mana. Dia belum menaik ke Hongkong. Dia yang pimpin kita. Karena dia menguasai gadgetnya yang smart itu, sehingga bisa dikonek dengan sistem transportasi, negara itu, dan seterusnya. Maka mereka multi-talent, multi-tasking. Nah ini yang saya agak khawatir dengan generasi sekarang ini adalah mereka terlalu realistis dan berdampak, sebenarnya toleran nggak apa-apa ya. Toleransi itu bagus. Tapi kalau terlalu toleran sampai unitarianisme, semua agama sama ya salah. Harusnya agama itu berbeda, tapi kita calin menghormati satu dengan yang lain. Tapi lebih bahaya lagi ketika dari toleran, pindah menjadi Atheist atau New East Movement di mana Tuhan nggak ada. Karena Tuhan nggak ada, mereka yang nggak takut mati, mereka nggak takut setan, mereka nggak takut gelap, yang ditakuti cuma kalau nggak ada sinyal atau low-bat, itu aja. Lalu juga, kalau orang tuanya baby boomer, anaknya bukan X tapi Y. Orang tuanya X, anaknya bukan Z tapi Alpha dan seterusnya. Berarti ada apa? Ada gap generasi. Orang tua dan anak bukan beda lagi, tapi gap generasi. Nah sekarang gimana? Gap generasi ini kan beda semuanya. Cara hidup, cara menggunakan waktu, cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara mengeluarkan isi hati. Kalau saya dulu ini bicara cara mengeluarkan isi hati, saya ditanya ibu saya, Lek, Nak, makanannya ibu enak nggak? Enak bu. Kok makan sedikit? Biarnya kenyang. Nanti makan lagi ya? Iya. Saya bilang, enak. Kok sedikit? Kenyang gitu ya? Tapi kalau anak sekarang, mana ada basa-basi begitu? Nak, makanannya mama enak nggak? Lek, nggak enak. Nggak. Anak sekarang, papa tuh nggak keren deh, kayak kampungan banget bajunya begitu. Bagi kita kok udah ngajar, bagi mereka itu jujur. Saya punya anak mau menikah, wih teman saya banyak banget, saya pengusaha. pengen lah di Hotel Mulia, atau di Hotel Grand Indonesia, seribu orang diundang, kalau saya punya duit buat mengundang. Anak sekarang, Pak, kita nikahnya nanti 50 orang aja ya. 50 orang gimana? Iya, keluarga pasanganku 25, keluarga papa mama 25. 25 papa mama, berarti papa 10, aku 15. tanda paman bule aja udah 20. Tapi anak sekarang ini maunya 20 orang aja, tapi di Swiss. Ya paling banyak 50 aja, tapi di Bali. Ini adik. Ya adiknya papa boleh, kakaknya papa boleh, tapi fornakannya papa udah nggak lagi. Karena aku nggak kenal siapa dia. Saya nggak mau salaman sama orang yang saya nggak kenal. Jadi anak sekarang itu konsepnya beda, intimasi. Sama-sama 1 miliar, ya 30 orang tapi di Swiss sana, atau pergi ke New Zealand sana, nikahnya di sana. Memang konsepnya beda banget. Bisa berantem. Kita negosiasi, negosiasi, yaudah 100 orang dah. Masih ribut, 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 ribut. 200 dah. Akhirnya COVID. Akhirnya anak saya nikah beneran. Nikah waktu zaman COVID. Anak saya adalah pasangan pertama di Indonesia yang menikah secara streaming. Di mana anak saya dan suaminya di sebuah ruangan. Pendetanya di gereja. Saya di Bintaro. Pesan saya di Kelapa Gading. Jadi bahkan hanya 2 orang. Adik saya, anak saya yang kedua, sama-sama di Singapura, itu pun nggak boleh datang. Karena pas ketat-ketatnya, berubah dari hari-hari ke hari peraturannya. Jadi akhirnya konsep orang tua gagal, konsep anak gagal. Tapi bicara pernikahan, bicara penggunaan uang. Kalau penggunaan uang, generasi kita ini generasi yang mau nabung, beli rumah, beli mobil. Generasi sekarang ngapain beli mobil? Nyetir mobil kayak sopir. Mendingan pakai grep di belakang kayak bos. Bisa sambil kerja. Jadi mereka nggak mau beli mobil. Ngapain beli apartemen? Ya bolehlah beli apartemen yang masa pakainya tinggal 60 tahun lagi. Oh, aku sekarang umurnya udah 30. Nanti pas mati mungkin masih sisa 3 tahun. Jadi mereka nggak berpikir untuk mewariskan warisan. Lalu apa dong? Enjoy. Nabung-nabung ke Swiss. Nabung-nabung ke Bali. Nabung-nabung ke Perancis. Itu anak saya yang bungsu itu tiap hari diving. Tiap bulan. Bulan ini ke Raja Empat. Bulan depan ke Thailand. Padahal pergi tiketnya, hotelnya, divingnya. Untuk hobinya itu satu bulan bisa 15 juta, 20 juta. Emang dia income-nya jauh lebih besar daripada itu. Tapi bisa sepertiga gaji untuk jalan-jalan. Zaman kita mana ada begitu. Nah, anak sekarang ini punya konsep berbeda banget dalam menikmati hidup. Mereka happy life. Mereka enjoy life. Mereka berani keluar pekerjaan. Mereka disuruh kerja masuk kantor nggak mau. Maunya work from home, nggak boleh. Ya pindah lagi pekerjaan. Dengan mudahnya mereka dapat pekerjaan. Ya asal mereka pinter ya. Jadi itu adalah perbedaan generasi pola pikir. Penggunaan uang, segala macam. Ini yang menjadi malapetaka ketika kita nggak paham, ya berantem terus. Orang tua anak berantem terus. Karena akar-akar berantemnya itu ya karena adanya gap generasi ini. Oke, sekarang kita langsung disolusi. Yang pasti saya bawa kesimpulan dulu baru-baru malapet. Gap generasi ini nggak bisa dihindari. Waktu nggak bisa mundur. Maju terus. Makin cepat. Makin berubah. Mereka anak pun makin berubah. Nggak bisa dihindari. Setuju nggak setuju. Percaya nggak percaya. Tinggal mau setruk, mau nangis, mau menderita, atau kita bisa dipemenang, menyiasati anak kita luar biasa. Jadi kita nggak bisa menghindari gap generasi. Waktu berputarnya terlalu cepat. Anak berubah terlalu cepat. Gimana menyiasatinya? Hari ini dengan satu kata aja, relasi hati. Relasi hati. Mendidik anak dengan hati itu maksudnya bukan dengan teori, tapi dengan hati. Hati siapa? Hati ayah, hati ibu. Oke. Tapi apa sih relasi hati itu? Relasi hati itu berarti pribadi kita di hatinya. Di hatinya ada kita. Di hati kita ada dia. Pak, ini anak saya, Pak. Ada akte lahirnya. Pak, ini suami saya, Pak. Ada akte nikahnya. Ngobrol nggak, bercanda nggak, ketawa nggak. Saling memberi informasi nggak. Relasi hati itu contohnya waktu pacaran itu. Kita lagi di mal, tapi pacar kita nggak sama kita. Tapi kan kita inget dia. Makanya kita WA dia. Eh, aku lagi makan nih, disini nih. Enak banget loh. Buka dibawain. Kita keep inform. Itu berarti ada relasi hati. Sudah menikah, nggak tahu suamiku kemana. Hidup atau mati juga saya nggak tahu. Itu suami-istri nggak ada relasi hati. Sama juga anaknya. Aduh, Pak. Saya tuh nggak tahu anak saya di kamar melulu. Saya nggak tahu cita-citanya dia apa. Saya nggak tahu dia pergi kemana. Saya nggak tahu temannya siapa. Kalau istri saya, lebih detail. Nanti kapan-kapan waktu tanya-jawab, istri saya tak undang. Ini lagi sum juga di lantai atas. Dia lagi mendalami untuk ngambil sertifikasi sebagai seorang konselor. Jadi dia sudah, dia S1 sama saya. Dia S2-nya magister pendidikan. Dia doktoral juga. Sekarang dia nambah satu lagi, dia ngambil program konseling untuk sertifikasi. Jadi dia di atas lagi kuliah. Jadi gini, kalau istri saya, kan kita punya anak tiga. Ini satu anak. Dia di sekolah punya teman yang paling dekat empat. Empat teman anak saya ini, istri saya tahu namanya, tahu nomor WA-nya, follow Instagram-nya, follow Facebook-nya. Lalu teman saya, anak saya ini, selain teman di sekolah, di gereja, kalau teman yang lain beragam-agam di masjid, misalnya, punya dua-tiga teman akrab. Dapatkan nomor WA-nya, follow Instagram-nya, tapi please ya, jangan komen ya. Anda melanggar etika, Anda di blog nanti. Jangan komen iki anak-anak, jangan komen iki teman isi anak, nge-follow. Tujuannya apa? Kalau ngomong biar nyambung. Kalau ngomong nyambung, jadi ada relasi hati. Kalau enggak, enggak nyambung. Aku mau pergi sama si ini. Si itu ikut enggak? Enggak. Jadi ngomong. Jadi TikTok bolak-balik. Aku pergi ya? Iya. Selesai. Coba kita tahu teman anak kita. Aku mau pergi sama si ini. Si itu enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena dia gini. Oh, si itu sama. Iya. Paling enggak, ngomong itu lebih TikTok. Lebih bolak-balik. Nah, tandanya bahwa ada relasi hati, itu keep in form. Jadi sebenarnya kalau saya, kenapa anak umur 13 tahun tak kirim di luar negeri? Karena selama 13 tahun kami siapkan relasi hati ini yang kuat banget, sehingga anak di luar negeri, di luar kota. Kan luar negeri Singapura itu masih lebih dekat daripada Jakarta Medan ya. Orang Medan, anaknya sepuluh di Jakarta. Kok tega sih? Enggak ngomong gitu ya? Tapi kebutuhannya di luar negeri. Kok tega, Pak? Ya, Jakarta Singapura cuma kayak Jakarta Batam, Jakarta Pakanbaru, Medan lebih jauh. Nah, bahkan sekalipun dalam satu rumah, tapi kalau enggak pernah memberi informasi, nanti di sekolah gimana, ini gimana, berarti enggak ada relasi hati. Itu indikatornya. Nah, sekarang gimana caranya? Supaya kita, hati kita itu ada anak, tapi yang penting gimana di hati anak itu ada pribadi kita. Sehingga dia akan senang memberikan informasi. Saya lewati mengenai poin ini. Yang pasti, nah itu Bu Krishnadewi pernah bekerja di lembaga namanya Family First Internasional yang dengan Pak Handi Irawan, itu adik kelas saya di IPB, membuka Family First Indonesia. Itu ada pendirinya kayak pakai topi koboi gitu ya, seorang CEO di Silicon Valley sebenarnya. Itu bukunya Better Mom, Better Dad. Nah, dalam buku yang Better Dad, itu ada sebuah quote atau prinsip singkat yang sebenarnya dari penelitian beliau, bahwa bagi anak kecil, itu love is time. Jadi bagaimana kita bisa punya relasi hati, enggak ada cara lain, sediakan waktu buat anak-anak. karena bagi anak itu kasih itu apa sih? Panjang sabar, murah hati, lemah lembut, penguasaan diri, ah itu teori orang tua yang belajar agama. Kalau anak itu, Pak, main yuk. Aduh, sorry ya. Hari Minggu ya, Papa sibuk nih. Begitu Minggu, Pak, kan janji main. Ah iya, aduh Papa lupa. Janji main golf. Ya sudah, berarti Papa enggak sayang saya. Udah, selesai. Itu udah langsung anak ngambil kesimpulan. Selesai. Jadi kamu enggak sayang saya. Jadi bagi anak itu sederhana, love is time. Kalau Bapak Ibu enggak ada waktu buat anak-anak, nah ini sebenarnya untuk anak usia paling tidak sampai 10-12 tahun. Kalau pada usia 10-12 tahun itu anak sudah mengambil kesimpulan, Bapak Ibu enggak sayang dia. Nanti Bapak Ibu akan nangis-nangis minta waktu untuk anak pun. Ya, anak enggak mau. Yuk, nak kita pergi ke mall. Enggak. Kamu enggak pengen ke mall? Enggak. Sore pergi dia. Kemana? Kemal. Belum katanya enggak. Sama teman sih. Itu anak kan sedang berteriak. Aku mau ke mall tapi enggak sama kalian. Kan begitu. Itu sudah sebuah tamparan dan hukuman. Gimana kalau sudah terlanjur begitu? Nanti kita bahas. Atau tulis di kolom chat juga. Boleh? Tapi kalau enggak nanti pun akan saya bahas juga. Gimana kalau kita mau nyedihan waktu buat remaja? Itu yang susah. Kalau anak TK mah gampang. Di bawah 6 tahun mah malah justru. Mah, mau ikut. Mah, mau ke mana? Ke pasar? Ikut. Mau meeting? Ikut. Dia enggak tahu apa itu meeting, apa itu pasar, apa itu gereja, apa itu masjid. Mah, ikut aja. Paling gampang. Anak TK ke bawah. Begitu remaja. Nah, loh. Ajalah anak remaja Anda. Kalau Anda bisa ngajak anak remaja, ngajak anak SMA, jalan-jalan, nonton bareng, di mal gandengan tangan, makan semangkuk berdua, ngopi berdua, walaupun bapak sama anak perempuan, kalau bapak sama anak laki-laki. Dulu saya enggak bisa begitu. Ya, nanti akan saya berbagi sampai akhirnya saya bisa begitu. Saya bisa pergi berdua dengan anak laki-laki, pergi ke Thailand, pergi ke Sydney, pergi ke Australia. Saya bisa pergi dengan anak perempuan di Melbourne, hari demi hari, selama 10 hari. Istri enggak ikut, nengok anak. Saya bilang sama istri, saya mau nengok anak, kamu enggak usah ikut ya. Aku juga mau nengok. Nanti kalau bertiga, aku dikacangin. Kamu berdua ngobrol terus, kapan saya deket sama anak. Lalu saya pergi ke Australia, nengokin anak saya. Saya tidur di sofa, itu kos perempuan semuanya pada dia biar ngirit, tapi bukan yang ngirit sebenarnya. Biar dari pagi, anak saya bisa bikin breakfast buat saya. Itu anak dulu bungsu, manja minta ampun, mbak, mbak, kopi mbak, mbak, mbak. Sampai di Australia bisa masak, bisa segala macam. Lalu dia masakin buat saya, kita jogging bareng, kita jengkaki bareng, kita ngopi. Itu 10 hari, saya sama anak perempuan, berduaan terus. Tapi dulu, dipegang tangannya, jangan gandeng-gandeng. Pergi ke mall, dirangkul. Malu, Pak. Sekarang, sekarang pun ini, anak sudah lulus kuliah, sudah kerja. Coba ketemu di mall tanpa sengaja. Atau saya pulang. Peluk. Kita berpelukan di mall. Ayah dan anak. Yang anaknya sudah bekerja 3 tahun yang lalu. Jadi, kalau ada relasi itu, dipeluk, ya nggak malu. Maksud dipeluk-malu. Tapi ada masalah. Gimana caranya bisa intim relasi hati begitu? Atau mungkin saya cerita soal relasi lagi. Seberapa intim saya sama anak-anak saya? Dua tahun lalu, waktu anak saya pertama menikah, saya bilang sama anak saya begini. Mulai sekarang, email, Instagram, Facebook, semuanya ganti password. Dan Papa nggak usah dikasih tahu lagi. Sebelum mereka menikah, saya bisa login. Bukan yang nge-follow ya. Saya bisa login Instagram, Facebook, email anak saya. Sehingga saya bisa tahu anak saya sama pacarnya itu ngomongin apa. Karena kita bisa login. Sedekat itu. Bahkan nggak usah nanya apa, dia cerita. Ma, tadi aku gini-gini, Ma, ciuman itu boleh nggak sih? Ya sebenarnya sih, kalau Papa-Mama sih bolehin. Kalian udah lulus, udah kerja, udah mau nikah. Tapi kita lagi mau coba prinsip itu sih, Bukunya Joshua Harris. Jadi nggak cium bibir sampai menikah. Aku sih padahal sih pengen. Tapi aku nggak dicium-cium. Karena pacarnya dia juga menjaga kekudusan sampai tidak mau cium bibir sebelum di hari pernikahan. Anda bisa bayangin anak saya sekolah di luar negeri, lalu pacaran selama enam tahun, orang tua nggak ada, mereka bisa masukin pacarnya ke kamar, ya nggak ada yang ngawasin. Nanti saya ajarkan gimana didi anak bisa jaga kekudusan sampai seperti itu. Tapi mereka cerita. Ketika ditembak pacarnya di ini, dia semuanya cerita. Kalau nggak cerita, ataupun kita bisa cari tahu dengan cara lock in. Sedekat itulah kita dengan anak-anak kita. Jadi saya bisa kasih jurnal ini, teori ini, menurut ini, seperti yang di Inspirasi 5 menit itu kan saya berkata, menurut buku ini, menurut dokter ini, tapi di belajar ini, saya lebih banyak mau berbagi saja. Saya berbagi hidup saya, saya mau berbagi bagaimana saya dan istri didi anak-anak kita. Saya lewati ilustrasi ini. Jadi ketika kita bisa bangun relasi, sehingga pribadi kita itu ada di hati mereka. Udah, yang namanya menasehati, membangun nilai, itu akan gampang banget. Karena sebenarnya esensi dari keluarga itu relasi. Esensi dari pernikahan itu relasi. Dan relasi itu berarti jujur, terbuka, percaya, kebersamaan menyenangkan, dipegang tangannya enak. Ibu dipegang tangan suami enak nggak? Jangan pegang-pegang. Kenapa loh? Banyak suami-suami curhat sama saya. Pak, saya itu baca buku, Pak. Wanita itu katanya kulitnya delapan kali lebih sensitif, sehingga butuh kemesraan, butuh dipegang. Itu buku saya baca, Pak. Waduh, saya pegang tangan istri saya, saya peluk. Malah, jangan peluk-peluk. Itu berarti karena di hati ibu nggak ada pribadi bapak. Di hatinya ada memori. Kalau peluk, nanti malam ngajak seks. Itu memorinya. Jadi agaknya begitu peluk sebelum seks. Jangan-jangan daripada minta. Peluk itu kan baru bab satu, baru pendahuluan. Dia nggak mau bab tiganya nanti malam. Ada memori-memori perkosaan, bukan memori cinta. Nanti kita akan masuk di memori cinta. Yang ada memori KDRT. Sama juga, anak-anak itu ada memori apa sih? Saya beberapa kali diundang sekolahan SMP, SMA. Ini saya cerita waktu SMP. Saya nggak sebut merek sekolahnya aja ya. Ada sekitar tujuh kelas. Jadi kelas satu aja tujuh kelas. Kelas dua, tujuh kelas. Jadi itu hall-nya itu seribuan anak. Saya kasih pertanyaan. Tulis dengan cepat. Kalau saya bilang ayahmu, bapakmu, daddy, apa yang kamu ingat? Tulis aja. Kalau dalam waktu satu menit nggak bisa nulis, kertas kosong dikumpulkan. Cukup banyak yang kosong. Dia kan nggak punya memori apa yang harus ditulis dalam satu menit ketika pertanyaannya adalah apa yang kamu mau tulis tentang ayahmu atau memori apa. Sangat kecil yang berkata, papaku baik, papaku idolaku, papaku heroku, aku ingat aku dayak mancing. Lebih banyak lagi adalah aku ingat digampar, ditendang, aku dimaki-maki, atau no comment, dan seterusnya. Jadi itu berarti ada memori yang salah. Dan memori dari masa kecil itulah yang akan menjadi dasar perilaku, bahkan sampai perilaku sekarang ini dalam pernikahan, dalam pergaulan, dan seterusnya. Nanti gue Rianti akan bisa banyak melanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Esensi keluarga adalah relasi. Ketika suami istri ada relasi. Relasi positif tentunya. Orang tua anak ada relasi. Tapi gimana, Pak? Cara bangun relasi. Yaitu tadi. Kalau Anda mengenang suami Anda, apa yang Anda ingat? Dulu, Pak. Waktu pacaran dia romantis. Dulu, Pak. Waktu pacaran dia baik. Dulu, Sekarang. Sekarang, Pak. Saya nikahi setan, Pak. Jadi kalau diingat-ingat, yang paling diingat apa dalam pernikahan ini? Ya, dikebuki, dimaki-maki, dibilang maaf nih ya, dibilang perempuan kotor, dibilang lontek, dibilang bajingan, dibilang perempuan tak bubul. Yang saya ingat ya, kalau saya ingat pasangan, ya kepahitan aja, Pak. Nangis aja, mau cerai aja, mau bubar aja, mau mati aja. Itu memori yang parah sekali. Dan itu bisa berubah kenyataan. Dan saya pasti akan paham. Ya, apalagi kalau ada counseling dengan Ibu Herianti, Ibu Prisnadewi, yang memang counselor, yang sabar dan tekun mendengar. Kita pasti akan paham. Tapi dibalik. Sekarang kita di parenting. Gimana kalau saya undang anak bapak ibu? Lalu saya tanya, apa yang kamu kenang mengenai ibumu? Dan cara counselor menangani itu kan, kita ajak ngobrol, suruh bikin gambar. Gambar kamu bagus banget loh. Ini, enggak sih. Enggak sih. Bukan soal bagusnya, ide kamu tuh kreatif banget. Mungkin gambarnya cuma begini-begitu. Saya pernah nyuruh anak gambar, gunung dan matahari. Kalau orang tua, biasanya gunungnya dua, matahari di tengahnya. Ini mataharinya tiga. Mataharinya tiga. Kenapa mataharinya tiga? Kan kasihan om, kalau coba sendirian. Kita kasih nilai seratus. Karena menurut ilmu antariksa, matahari itu adalah salah satu bintang di planet dimasakti dan ada miliaran bintang-bintang yang lain. Jadi mataharinya betul banyak. Jadi ketika saya suruh gambar matahari, tiga. Tapi saya senang. Kalau sendirian kan kasihan. Lalu kita ngobrol gitu. Kenapa kamu senang banget sama yang bertiga berdua. Dan aku anak tunggal. Terus dari mulai memuji gambarnya, udah semuanya kelacak. Hubungan orang tuanya gimana, bapaknya gimana, ibunya gimana. Dia mulai curhat ibunya, curhat bapaknya. Jadi sebenarnya anak-anak itu berperilaku, itu cermin, itu pantulan. Perilaku itu respon. Anak saya bandar, kurang ajar, ngelawan, diam, gak mau bicara, tertutup, apapun yang bapak ibu bisa sebutkan. Itu saya simpulkan dalam satu kata ya. Namanya perilaku. Perilakunya itu adalah respon. Respon. Reaksi. Dari perlakuan. Karena dia gak dihargai, karena dia gak diberi waktu, karena dia gak dicintai, karena dia disalahkan melulu, dan seterusnya. Sekarang gimana cara membangun relasi? Karena utamanya keluarga itu relasi. Parenting itu, kesulitan pertama itu membangun relasi. Membangun relasi itu, caranya, fondasinya adalah membanyak-banyak memori cinta. Kalau anaknya sudah ada memori pengkhianatan, perlakuan kasar, ditempeleng, ditendang, pernah dimarahi, pernah diusir, pernah dibuli, memori gak bisa dihapus. Memori gak bisa dihapus. Bapak-Ibu bisa menghapus ingatan sama si mantan, pernah bisa menghapus ingatan, ditendang sama suami, pas lagi hamil lagi. Ibu bisa punya memori yang seperti ini, pernah bisa menghapus ingatan, mana bisa. Otak kita gak punya fungsi delete. Otak anak kita juga gak punya fungsi delete. Maka kalau membangun memori cinta, kalau dulu ada lima file kepahitan, sekarang kita kasih file 100 cinta kasih, mana yang dia ingat? Mungkin kepahitan. Karena pahitnya dalam banget, cinta kasihnya, kualitasnya rendah, walaupun 100. Maka tingkatkan kualitasnya, kita hanya bisa menimpa file, timpa file, timpa file, timpa file, dengan memori cinta. Apa itu memori cinta? Memori cinta itu, relasi itu dibangun dengan cara membuat hal-hal yang unik. Hal-hal yang unik, kebersamaan dan menyenangkan. Kenapa unik? Karena yang unik itu diingat. Ini saya dan anak-anak pergi main arung jeram ke Jogja. Saya punya modul namanya outbound keluarga. Kenapa saya sebut outbound keluarga? Karena betul-betul outbound. Mau camping, mau panjat gunung, mau kemanapun, sekeluarga. Karena saya pertama kali naik gunung, yang saya ingat itu dengan teman saya. Dan dengan teman-teman yang pertama kali naik gunung. Pertama kali nonton film porno. Pertama kali pergi keluar kota. Pertama kali naik mobil. Pertama kali sepeda motoran. Ini memori saya dengan teman semuanya. Tapi anak saya, pertama kali berenang sama bapaknya, saya. Baru saya panggil guru renang untuk ngajari gaya-gaya yang lain. Tapi pertama kali dia berenang, sehingga tidak tenggelam bapaknya. Yang ngajari sepeda, anak saya bisa setir mobil yang ngajari bapaknya. Anak saya naik gunung pertama kali dan melihat lembah yang bagus dengan bapaknya. Anak saya pertama kali main arung jeram dengan bapaknya. Anak-anak saya pertama kali naik, belajar snorkeling dengan bapaknya. Ketika dia, wih bagus banget, aku mau main sama teman. Itu yang kedua. Semua yang pertama itu dikenang. Nanti saya akan sampaikan juga di terakhir, mengenai yang pertama itu dikenang. Nah, sekarang masalahnya gimana? Kalau sudah terlanjur besar, suami saya tidak begitu, istri saya tidak begitu. Timpa file. Kalau yang ikut sekarang ini, anaknya masih kecil, Anda beruntung. Anda bisa merancang, namanya rancangan liburan unik. Anak sudah pergi ke mal sama temannya lima kali. Anda juga ajak ke mal. Dia tidak ingat kalau Anda mengajak ke mal. Tapi kalau anak saya tidak ajak, pertama kali tidak ajak, misalnya pergi ke ujung kulon. Ngapain kita ke ujung kulon? Nah, bumi ini besar sekali. Besar sekali. Di dunia ini, badak berjula satu cuma ada di ujung kulon. Amerika tidak ada, Afrika tidak ada. Kita ke sana akan lihat, badak berjula satu. Wah, saya iming-imingin dia lihat. Tapi banyak nyamuk kali. Kita antusias, anak tidak antusias. Ya, tapi saya komponen terus. Nanti sebelum kita ke ujung kulon, kita ke canjung, lesung, itu ada resort, pergi di resort, begitu. Singkat cerita, kita pergi ke ujung kulon. Tidak ketemu badak sih, tapi ketemu ada 400-500an burung merah di Padang. Kita berjumpa dengan badak, dengan banteng yang begitu banyak, kayak di savana. Kita pergi bukan diving, cuma snorkeling, tapi juga bagus banget di ujung kulon. Akhirnya, anak-anak saya itu yang tadinya tidak suka ke alam, waduh, ini yang paling kecil, sampai sekarang meneruskan. Tapi pertama kali itu dengan kita, sekeluarga. Nah, karena itu unik. Itu dikenang. Jadi kalau kebanyakan kita ini, manusia ini yang unik itu, kalau tidak sama pacarnya, sama temannya. Tapi untung saya belajar beginian, waktu anak masih kecil. Jadi kita mulai ciptakan. Setiap tahun sekali, kita bikin rancangan yang unik. Mau mahal, mau murah, itu bisa diatur. Mau yang murah, bergajah ke puncak, gelar tiker, cari tempat-tempat yang instagramable, cukup dengan naik angkot, lalu di sana kita liburan unik, yang mereka seperti sekarang itu lakukan dengan temannya. Tapi sebelum dengan temannya, kita lakukan dengan kita orang tua. Itu namanya merancang liburan unik. Karena yang unik itu akan dikenang, kalau dikenang, maka menjadi memori. Nah, memori itu akan kuat relasi. Relasi itu seberapa kuat, seberapa banyak kita punya yang unik-unik dan menyenangkan. Makin banyak punya memori cinta, makin kuat relasinya. Anda punya banyak memori, aduh dulu kita menikah sama-sama, menikah, hidup dari bawah. Ini saya beneran, ini bukan ngarang ya. Saya sama istri saya itu nikah, tinggal di pinggir kuburan, 6x6 meter persegi, makan indomie, makan bakmi, jajan-jajan di pinggir jalan, 3 tahun di pinggir kuburan, tetangganya tukang bakso, kemana-mana naik bank bis kota, naik bank temen. Kita punya memori bagaimana berjuang bersama-sama. Lalu saya kaya, dikoda sama cewek, sama wanita, sama istri cantik juga, janda cantik. Memori dengan istri saya terlalu banyak untuk diabeikan. Saya punya kenangan, terutama kenangan menderita bareng-bareng, kenangan sama bareng-bareng, kenangan hidup sederhana bareng-bareng. Makin banyak memori ini, makin kuat relasinya. Betul kan? Coba enggak punya memori unik yang menyenangkan, atau yang dihargai. Bangunlah memori keluarga, rancang liburan unik. Berikutnya, bagaimana membangun relasi? Pertama, merancang memori unik, liburan keluarga unik. Saya sebut outbound keluarga. Yang kedua, dating. Saya sama istri aja masih sering dating. Ini lagi pergi ke Gunung Bromo. Lalu, di situ ada cafe yang bagus banget. Kita parkir mobil di situ, view-nya bagus. Tapi saya bilang sama istri, kita jalankah yuk sedikit lagi. Paling 15 menit tuh, ada bukit di sana tuh. Ah, ngapain? Di sini juga udah bagus. Ada cafe-nya lagi. Iya, tapi di sini kan rame banget. Saya mau sih kita ke bukit sana gitu. Ah, nggak enak di sana. Nanti sepi. Saya bilang begini, gimana sih waktu pacaran, cari tempat sepi. Sudah menikah, cari tempat rame. Lalu, akhirnya istri aja mau tuh. Jalan kaki ke Bromo, agak ke bukit yang sepi gitu ya. Tapi sekarang ini tempat-tempat Instagramable, nggak ada yang sepi lagi. Balik batu, balik pohon, ada orang berdua, 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 sebuah aja. Tapi saya perhatikan ya, kalau berdua-berdua itu ya, umurnya 20 tahunan gitu. Nggak kayak kita ini udah 60 tahun, 50 tahun masih cari tempat yang sepi-sepi gitu. Jadi, ketika mereka-mereka ini yang berdua-berdua, makhluk hidup-makhluk hidup, dibalik batu, dibalik pohon, itu ngeliatin kita, mereka tuh bisik-bisik. Apalagi kan saya jawab, istri kan tiomba gitu ya. Jadi mungkin tuh mereka begini, kayaknya kalau suami istri, bukan deh. Mana ada ya suami istri mesra begitu. Selingkuhannya kali. punya umur 50-60 tahun, masih mesra, masih kendengan tangan, diduga selingkuhannya. Apalagi kalau saya pergi sama anak saya, aduh, masa sih sama anak mesra begitu, kendengan tangan, istri mudanya. Saya pernah pergi, saya pernah pergi seminar, bukan ke tempat gelap. Pergi seminar, seminar parenting begini, saya kajak anak si Bungsu, tapi anak saya tuh dana dewasa banget ya. Tapi kan memang ngeyana, gimana saya 50 dia, umur segi 20-an gitu kan. Tapi dia dana dewasa gitu. Jadi panitia tuh waktu nyambut, sampai bilang begini, ih ibu masih muda ya. Istri Pajerot masih muda. Saya bilang, itu anak saya. Itu anak Pajerot. Iya. Pak kita nggak pernah ada pembicara yang nantar tuh anaknya. Kok bisa sih Pak punya anak, deket banget sama bapaknya, sampai nganterin bapaknya seminar gitu. Ibu di mana? Kita lagi pergi kencan, lagi berdua sama anak, dating ada sih di rumah gitu ya. Tapi kadang-kadang saya pergi berdua sama istri. Jadi dating itu berdua. Saya hanya mau cerita ini hanya untuk menekankan aja, dating itu berdua. Kalau bertiga tuh yang satu nyamuk namanya. Anda harus dating itu sama, ini pendahuluan aja, dating itu berdua gitu loh ya. Nah, Anda harus dating berdua juga. Oke, tadi kan saya ajarkan sekeluarga. Sekeluarga liburan, sekeluarga makan, sekeluarga ke mal, tapi juga harus berduaan. Wih, waktunya cepat. Oke. Jadi silahkan berduaan, ibu sama anak laki, ibu sama anak perempuan, bapak sama anak laki, bapak sama anak perempuan. Dan berduaannya tuh kalau bisa cukup panjang ya. Seminggu, tiga hari, dua hari, atau seharian. Sehari, tapi misalnya, cuma berapa jam sih, tapi hari ini sepedaan sama dia, besok sepedaan sama dia. Kalau saya, tergantung dengan siapa yang saya, jaranya agak jauh. Saya harus tempat agak jauh dengan anak laki-laki, makanya dengan dia, saya banyak banget pergi berduaan. Jadi kita pergi berduaan. Dating itu, jangan orang tua yang menentukan. Anak yang menentukan. Kalau dia gak mau, gak mau terus, dan dia lagi pergi sama main sama temen, kasih waktu dengan temennya. Tapi mohon waktu dengan keluarga. Begitu diberi waktu dengan keluarga, saya langsung lompat pada nomor lima aja. Jaga suasana sukacita. Kan anak susah diajak pergi makan. Sama temennya terus. Sekarang mau nih sama Anda, pergi makan ke mal, pergi restoran. Ibu udah ngempet ya. Sudah lama gak pergi sekeluarga ya. Maka sambil nunggu makanan datang. Ibu udah ngempet nih, pengen ngomong. Akhirnya nak, ini sambil nunggu makanan datang. Mama mau bicara sama kamu ya. Kamu tuh besar mau jadi apa sih? Punya cita-cita apa? Yaelah Bapak Ibu, lagi dating, ngomong-ngomong yang penting. Itu anak langsung diam, ini terakhir aku makan sama mereka, ini yang terakhir kali. Udah. Kalau lagi dating itu, jangan ngomong cita-cita, pekerjaan mau jadi apa. Itu hal-hal yang penting. Itu jangan diomong. Kan waktu dating. Dating itu ngomong yang tidak penting. Kalau ngomong yang penting, namanya meeting. Nah, keluarga kok meeting terus? Itu gimana sih? Meeting ini, meeting ini. Meeting terus. Eh, dating itu dating ya? Dating ya? Anda waktu pacaran dulu dating, ngomong yang penting-penting gak? Atau ngomongin bakmi, ngomongin apa, ngomongin dosen, hal-hal yang biasa saja. Jadi, yang akrab dulu aja, sampai nanti anak malah akan bertanya, Mak, aku ini bingung sih. Nanti aku kuliah apa ya, Jun? Kalau sudah akrab, nanti mereka akan ada yang bertanya. Oke, poin 6 saya lewatin. Ketika kita bisa dating, itu aja gak gampang ya. Kalau saya cerita bagaimana saya bisa dating dengan anak saya, aduh, hampir-hampir muntah darah loh. Hampir-hampir muntah darah. Kayak kita itu disepelein banget dan seterusnya. Ntar aku cerita aja, kalau pasal datanya jawab ya. Saya pernah agak jauh dengan anak saya, karena memang dia agak kecepetan sih sebenarnya. Jadi, anak saya nomor satu, itu lahir bulan November 92. Masuk SD, ditolak. Karena umurnya kurang. Karena lahirnya bulan November. Nah, adiknya yang laki-laki, itu lahirnya bulan Desember. Tapi sekolah waktu itu, muridnya kurang. Jadi, murid kurang pun diambil. Nah, itulah kenapa anak laki-laki sekolah udah umurnya kurang lagi. Lalu dia dapet biasiswa. Dengan cepatnya dia pergi ke Singapura. Terus terang memang saya sempat kehilangan hubungan. Dalam arti, dia nggak pernah cerita. Nah, saat itulah saya mulai sadar, saya bapak yang jauh, saya mulai dah pergi sama dia. Ini pergi ke kota tua, kota tua di Jakarta. Ini pergi ke Pantimurung, yang banyak kupu-kupu di gunung. Ini pergi ke Dubai. Ini pergi ke Thailand. Karena anak saya ini suka sejarah. Jadi, kalau pergi ke Makassar, ngajak nomor satu. Nomor satu suka makan, kayak bapaknya dan ibunya. Kombinasi itu nomor satu. Nomor satu, namanya Nia. Nia, kita ke Makassar. Di sana ada apa? Ada pisang epek, ada ikan yang tidak ada di kota lain. Ikan salah mata, ikan kudu-kudu, ada ikan kaya, ikan baronang, tapi itu lembut. Itu namanya ikan ini. Aduh, Makassar ikannya macam-macam. Itu anak nomor satu pengen ke Makassar. Nomor dua, di Makassar ada apa? Ada kuburan di Ponegoro. Dia ditangkap 1825, dia mati 1830. Ada benteng Van de Broek, itu bentengnya tebal sekali, dibuat dari Batu Batamurni. Dan tidak jauh dari Makassar, ada Bantimurung, sebuah bukit yang ada 300 spesies. Waduh, itu nomor dua langsung, iya, berangkat. Jadi sebelum ngajak pergi, kita googling dulu yang sejarahnya menarik itu apa. Sebelum saya ngajak ke Thailand, saya googling dulu apa istimewanya kerajaan Thailand. Lalu kita pergi berdua. Itu tidak gampang, tapi kita bisa pergi berdua, 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 itu namanya dating. Masih banyak sekali. Kalau saya tunjukkan foto saja, enggak tahu ada berapa ratus foto yang memang kita, saya kalau dokumentasi keluarga, paling banyak rajin foto. Anak saya enggak suka, tapi saya yang suka foto. Dan banyak cerita yang kita bisa sampaikan bagaimana kita melakukan parenting, baik foto usia dini sampai sekarang setelah mereka menikah. Ini waktu ke Sydney, atau bukan, ini yang di Brisbane, yang di atas, yang di Sydney. Nanti saya cerita soal foto-foto ini sebenarnya ada sebuah esensi yang penting juga, tapi nanti saya akan sampaikan kalau pas menjawab pertanyaan. Jadi dating itu bukan bicara yang penting, tapi yang penting berbicara. Kenapa? Karena itulah cara untuk membangun relasi. Enggak gampang, karena harus ada waktu. Bicara dating, kalau ini foto ini hanya sebagian dari foto saya, ini berapa waktu yang diinvestasikan, berapa biaya yang dikeluarkan. Mungkin Bapak Ibu enggak perlu ikut-ikut ke Sydney ke mana-mana, tapi dengan levelnya ekonominya masing-masing, tapi tetap sebuah biaya juga. Karena kalau yang deket-deket saja, mereka pergi sama temannya. Jadi memang harus istimewa, karena memorinya harus unik. Masalah kemananya, ya bisa dikondisikan masing-masing, tapi memang harus unik. Harus yang ketika temannya enggak ngajak ke sana. Sehingga hanya mau, enggak mau, dia hanya punya pilihan pergi dengan kita. Nah, pas pergi dengan kita itu, kita manfaatkan sebaik mungkin dalam skenario untuk mendekati. Kayak kita dekati pacar, mengajak nikah. itulah dating yang memang terencana. Saya dengan anak laki-laki, nanti pas bersamaan ini kira-kira istri dengan anak perempuan yang lain, yang satu kan lagi kuliah, lagi kuliah, ada kegiatan, kita atur secara sengaja. Terakhir sebelum kita tanya jawab, mendidik anak dengan hati. Kenapa? Karena ada orang namanya Gerard Edelman. Tahun 1971, profesor ini memenangkan Nobel mengenai otak yang maksimal. Kalau hati disentuh dengan hati, bukan dengan teori, hati disentuh dengan hati, pribadi, dua pribadi menjadi terbangun relasi. Dan untuk juga sekaligus, kalau hati itu penuh dengan cinta, itu otaknya itu maksimal. Memorinya luar biasa. Ketika ada cinta, anak-anak ada cinta, prestasinya luar biasa. Anak saya itu IQ-nya normal, di bawah 120. Tidak bisa ikut akselerasi. Di Indonesia ada jutaan anak, bisa ikut SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, karena jutaan anak Indonesia IQ di atas 120. Dan anak saya IQ-nya di bawah 120. Dan saya tidak bisa marah sama anak saya. Kenapa IQ-mu rendah? Saya tidak akan berkata begitu. Karena anak saya akan menjawab, genetik, 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 Saya IQ 116, tapi saya pelukis, saya animator, saya pedagang, saya bisnismen, saya kaya direktur keuangan, saya ngerti akunting, saya ekspor, saya keliling dunia, karena pekerjaan saya ekspor, saya keliling dunia, cari bayar, saya pernah punya pabrik, saya punya sekolah animasi, sekarang pun punya sekolah, happy holiday 66 cabang, ngajari olah nafas, ngerti kesehatan, itu IQ 120 saja, tidak sampai. Tapi otak saya ini maksimal. Saya belajar mengenai otak yang maksimal, maka saya nulis buku, nanti saya akan kasih bukunya, saya akan kasih bukunya ke teman-teman, judulnya Maksimalkan Otak Anda, ditambah juga Maksimalkan Otak Anak Anda, dalam satu buku. Jadi otak ini kita bisa maksimalkan. Nah, tapi satu tip saja, ada tema khusus mengenai memaksimalkan otak, tapi salah satu tips, dan tips ini dari Gerard Edelman, pemenang Nobel, kalau Wim Hof, itu memecahkan rekor dunia, lari terjauh di padang gurun tanpa minum air, berendam terlama di air salju, 40 tahun tanpa penasakit, waduh, saya juga lagi kagum sama Wim Hof, guru olah nafas itu. Tapi Gerard Edelman, bicara psikolog, pendidikan, pedagogik, dia memenangkan Nobel mengenai otak yang maksimal. Satu saja teorinya malam hari ini adalah, ketika hati penuh cinta, otaknya maksimal. Contohnya apa sih? Yang gampang Pak Jarot, yang gampang diingat saja, kalau hati itu penuh cinta, itu memorinya luar biasa. Ini kenapa sih gambarnya begini? Ini kenapa sih gambarnya begini? Oke, maksud saya, ibu-ibu ini ya, yang Bapak saya kata saja dulu, ibu-ibu ya, ibu itu ingat nggak bu, dicium pertama kali sama si pacar. Pacar pertama, maksudnya ibu kan menikah sekarang ini, sebelum menikah yang sekarang ini, kan dulu punya pacar yang pertama. Coba ibu, merem sebentar, atau kalau saya pakai merem, ingat-ingat bu, ingat nggak bu, dicium pertama kali sama si pacar. Banyak orang ingat, begitu merem sebentar, ingat Pak, di pinggir sungai, Pak. Dia pakai baju biru, saya pakai baju pink, angin sepoi-poi. Itu pas mau pulang, saya pikir pulang, Pak, berdiri dari gulung, di tiker. Eh, aku dicium, Pak. Ingat, Pak, di garasi, Pak. Itu pas mau pulang juga, Pak, lampunya mati. Aduh, aduh, aduh. Ingat, dicium pertama kali sama pacar ya. Tapi kan ceritanya pacarnya mendua hati ya, dia punya pacar yang lain, selingkuh. Ya, akhirnya mana mau, pacaran udah dimadu. Putus dah, gitu, putus ya. Ibu kembali menjadi jombloh wati. Waktu ibu jadi jombloh wati, itu ada cowok lain deketin. Itu bukan idola ibu. Idola ibu kan imamat yang rajani, tapi yang deketin ini imamat kereni. Kereni, gitu ya. Tapi si kereni baik, ya. Ngajak makan, ngantar ke masjid, ngantar ke gereja, gitu ya. Jadi si, karena baik, ya lama-lama, bahkan orang tuanya gimana? Orangnya baik sih, mah. Tapi kan dia, kayaknya, ekonominya pas-pasan. Tapi rajin kok, mah. Kalau rajin tuh, nanti lama-lama pasti diberkati. Dia orangnya baik, orangnya baik, gitu ya. Karena orangnya baik, ya lama-lama, walaupun itu bukan idola ibu, itu bukan idola ibu. Bukan tipenya ibu. Tipenya ibu yang pertama itu sebenarnya. Tapi kan ibu dibaik-baikin, ya akhirnya itulah suami ibu yang sekarang ini. Yang bukan idola itu ya suami ibu sekarang ini. Jadi yang pertama itu dicium, ibu ingat. Ibu. Halo, bu. Ibu ingat nggak dicium sama suami yang sekarang ini pertama kali kapan? Kenapa saya ketawa? Saya udah ribuan ratusan kali kepada ribuan orang bertanya kepada ibu-ibu yang sudah menikah, ingat nggak dicium pertama sama suami. Nggak banyak lo 5%, paling 10% yang ingat. Tapi dicium pacar pertama, kapan ingat itu. Kenapa? Itulah. Karena waktu pacar pertama itu ibu ada cinta. Jadi begitu ada cinta, itu ada rasanya. Lalu kan putus cinta nih. Lagi kosong, ada yang deketi. Tapi belum cinta. Lagi nonton biskop, dipegang tangannya, ah nggak apa-apalah gimana ya, nggak enak kalau nggak boleh. Kan dia yang bayarin. Jadi ya, dipegang tangannya, terus lama-lama dicium, nggak tahu ya dikepik, apa-apa di mana ya. Lupa pak, kok nggak ada rasanya, cuma basah aja pipi kayaknya. Yang ingatnya, pokoknya nggak ingat. Eh, nggak ingat. Kenapa? Karena nggak ada cinta. Kenapa anak? Gampang lupa, sekolah nilainya jelek. Kenapa anak? Nggak bisa mengingat pelajaran? Karena dia nggak ada cinta. Ketika manusia tidak ada cinta, memorinya payah. Maka kalau kita memenuhi hati dengan cinta, mudah-mudahan kita, ini saya ini ketika umur 100 nanti, anak-anak yang sudah pernah nikah, anak-anak yang sudah punya cucu, nanti anaknya suruh belajar parenting sama saya. Saya belum pikun untuk ngajar parenting. Ilmunya pun diperbarui nanti. Karena ketika ada cinta, itu hatinya, ada otaknya luar biasa. Dan cinta itu dibangun oleh memori, maka kembali kepada memori cinta, memori unik. Tidak ada kata terlambat, walaupun makin besar makin susah. Karena susahnya itu mengajak anak besar pergi bareng-bareng. Tapi kalau saya berprinsip, tidak ada kata terlambat. Ada ilmu, ya bukan psikologi ya, ilmu neuroplasticity. Neuroscience yang terakhir adalah neuroplasticity, di mana otak plastis sampai umur 80-70 pun, neuron-neuron yang belum dipakai itu bisa disambung, membangun fungsi baru, sistem yang baru, hati pun bisa dibetulin, memang tapi makin diwasa, makin susah. Tapi saya punya prinsip, tidak ada kata terlambat. Oke, ini materi dari saya, dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan sampai jam 9. Kalau masih ada yang bertanya terus, saya jawab juga. Saya stop dulu file-nya, apa rekamannya. selamat menikmati.